Anak adalah amanah Allah Ta'ala Kalau Anda dititipi anak presiden Kira-kira bagaimana mengasuh dan menjaganya? Beranikah Anda memendaknya sekali saja? Pasti tidak bukan? Nah, yang sekarang menitipkan bukan presiden Tapi yang jauh lebih berkuasa dari presiden Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beranikah Anda membentak, memarahi, mencubit, menyentil, bahkan memukulnya? Jiwa anakmu lebih mahal dari susu termahal yang ditumpahkannya Jaga lisanmu, duhai orang tua Jangan pernah engkau memarahi anakmu hanya gara-gara ia menumpahkan susunya Atau karena ia melakukan hal yang menurutmu salah Anakmu tidak tahu Kalau apa yang ia lakukan adalah kesalahan Otaknya belum mempunyai konsep itu Jaga jiwa anakmu Lihatlah tatapan mata anakmu yang tidak berdosa itu Ketika engkau marah-marah Ia diam Dan mencoba mencerna apa yang kau katakan Apakah ia mengerti? Mungkin iya Tapi cobalah perhatikan Apa yang ia lakukan setelah engkau pukul dan engkau marahi Anakmu tetap memelukmu Masih ingin engkau belai Bukankah ini tanda si anak memaafkanmu Namun Jika engkau terus menerus mengubah kata-kata kasarmu kepadanya Otak anakmu akan merekamnya dan akhirnya Sedangkan maaf di otaknya hilang Apa yang akan terjadi selanjutnya Duhai orang tua Anakmu akan tumbuh menjadi anak yang ganas Dan ia pun akan membencimu sedikit demi sedikit Hingga tidak tahan hidup bersamamu Jiwa anak yang terluka itu akan mendendam Pernahkah engkau saksikan anak-anak yang malas Merawat orang tuanya ketika tua? Jangan salahkan anak-anaknya Cobalah memahami apa yang sudah dilakukan oleh orang tua itu Kepada anak-anaknya ketika mereka masih kecil Rasulullah SAW begitu menjaga jiwa anak-anak Nabi dan mulia ini Sangat tahu apa yang akan terjadi Ketika jiwa anak sudah rusak Orang tua Anakmu itu bukan kaset yang bisa kau rekam untuk kata-kata kasarmu Bersabarlah Jagalah kata-katamu agar anak hanya tahu Bahwa ayah ibunya adalah contoh yang baik Yang bisa menahan amarahnya Duhai orang tua Engkau pasti kesal kalau anakmu nakal Tapi pernahkah engkau berpikir Bahwa kenakalannya mungkin adalah efek rusaknya jiwa anakmu Karena kesalahanmu Kau pukul Kau cubit anakmu hanya karena melakukan hal-hal sepele Kau hina-dina anakmu Hanya karena ia tidak mau melakukan hal-hal yang engkau perintahkan Cobalah duduk dan merenungi apa saja Yang telah engkau lakukan kepada anakmu Apakah engkau lebih sayang pada susu yang paling mahal yang tertumpah Anakmu pasti menyadari Dan tahu ketika kemarahan itu selulah hadir di depan matanya Jiwanya pun menjadi memerah bagai bara api Apa yang mungkin terjadi ketika jiwa anak sudah terusik Anak tidak hormat kepada orang tua Anak menjadi musuh orang tua Anak menjadi sumber kekesalahan orang tua Anak tidak bermimpi hidup bersama dengan orang tua Hal-hal inikah yang engkau inginkan doai orang tua Ingatlah Jiwa anakmu lebih mahal dari susu termahal yang ditumpahkannya Jaga lisan dan perlakuanmu kepada anakmu Tidak ada kata terlambat Rubahlah yang kurang baik Proses tidak pernah mengingkari hasil Lipatkan Allah Ta'ala dalam berproses Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kita dan anak-anak kita Termasuk golongan yang soleh dan solia Rabbana haplana Rabbana haplana Min azwajina Wa zurriyatina Urwata a'yun Wajjalna Lilmuttaqina imama Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menikmati